Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semua ini gue hari ini mau sharing-sharing ya kan gue juga masih belajar-belajar kok menghilangkan ikan ya jadi ini hasil dari persilangan ikan gue jantan nemo galaxy sama betinanya nemo galaxy juga ya sebenarnya ya ada darah-darah koi juga gitu darah-darahnya ada darah-darah koi juga pokoknya ya kalau ya dari dari penampakan indukannya sih nemo galaxy ya ini mungkin untuk yang betinanya untuk yang betinanya kayak gini teman-teman jadi yang betinanya seperti ini ini nemo galaxy ya jadi gue punya betinanya seperti ini ini gue silangin dengan jantan kebetulan jantannya udah laku ya jantannya udah laku ini dia si betinanya nemo galaxy ya si jantannya udah laku ini gue kasih lihat gambar dari si jantannya videonya ada nanti ya oke nah ini gue silangkan teman-teman ini dia video jantannya ya bisa dilihat ya ini dia video si jantan nemo ya nemo galaxy ya ini kayaknya udah ada percampuran ya pokoknya ada darah-darah koi juga lah campur ya nah kelihatan disini ya teman-teman ini kan berarti jantan betina sama-sama ngeblok kelihatan ya oke nah hasilnya seperti ini jadi teman-teman jadi kalau dilihat antara jantan sama betinanya itu dua-duanya kalau kita lihat sama-sama ngeblok ya warnanya ya ini tapi umurnya belum lama ya ini baru ini baru sekitar jadi ini teman-teman antara jantan dan betinanya kalau kita lihat dua-duanya sama-sama ngeblok ya warnanya sama-sama ngeblok ya kan dan hasilnya ya seperti ini sih tapi ini baru umur ini kalau dihitung-hitung berarti baru satu setengah bulan teman-teman ini baru satu setengah bulan kita juga belum tahu sih seperti apa tapi kelihatan disini teman-teman baru satu setengah bulan kelihatan disini banyak yang best girl best girl nya ya tapi udah ada yang luntur juga ada yang udah luntur teman-teman kita lihat yang udah luntur yang udah luntur ya kalau dilihat ini ada yang udah luntur ini luntur nih nah udah luntur ini mau muncul warna lagi ya kayaknya bakalan bagus nih nah ini ada yang selo-selo ya kan selo-selo ini hasil dari satu setengah bulan ya teman-teman ya hasil dari satu setengah bulan ini gue kasih daun ketapang ya hasil dari satu setengah bulan ya banyak yang best girl juga seperti ini teman-teman hasilnya ini gue kasih makan cacing sutra nah ini udah ada yang ini nah ada yang luntur nih best girl terus dia udah luntur warnanya ini mau jadi udah mutasi ya ini udah belang udah bulukan banget tuh udah mau kelihatan bulukan tuh ya kelihatan buluk nih udah mau jadi apa namanya udah mau jadi best girl ya eh best girl lagi udah mau jadi ini dia nih udah mau jadi selo nih nah ini dia jadi ini proses mutasinya ya asik ya kalo kita liat proses mutasinya seperti apa kita bisa liat perkembangan mereka ya kan seperti ini teman-teman nah ini ini kayaknya mau pada luntur nih teman-teman ya jadi belum tau nih kalo jadinya kan mungkin sekitar umur 3 bulan kali ya 2,5 bulan sampai 3 bulan ini aja baru 1,5 bulan jadi gue belum bisa komen juga apakah bener kalo indukan keduanya itu sama-sama ngeblok warnanya full ngeblok gitu apakah nanti anak-anaknya akan banyak yang best girl gue belum bisa hitung persentasenya teman-teman ya tapi nanti insya Allah akan gue hitung gitu ya ini sementara seperti ini ya sementara seperti ini hasilnya ya tapi kayaknya mau pada luntur semua ya yang best girl banget mana ya nah enggak nah ini best girl banget nih kayaknya nih tapi gak tau nih semoga aja luntur ya oke gitu teman-teman jadi itu sharing-sharing gue semoga ini bisa jadi referensi ya dan juga buat yang belajar-belajar cupang kayak gue ya kan yang baru belajar ya kan biar tau jadi gak usah dingin ya kok beda banget sama indukannya indukannya warna-warni kayak begitu kok anakannya pada begini semua belum ya karena ini masih proses masih proses proses perubahan ya kan nah kita lihat nantinya seperti apa gitu nah ini yang selo nih gak terlalu banyak sih yang ini udah selo duluan ya nah gitu teman-teman ya oke umur 1,5 bulan seperti ini oke oke ya nah ini teman-teman ini yang apa nih yang apa ya kita lihat cek dulu ya nah tuh nah ini yang bulukan tadi nih yang bulukan tadi ini tuh bagus-bagus ya ini kalau gue lihat form dari bapaknya kurang bagus kalau gue lihat ya bapaknya agak-agak lancip kepalanya tapi ternyata ini bagus-bagus semua bentuk kepalanya nih ini ngikut-ngikut ke emaknya nih ini emaknya mahal banget gue beli mahal dah pokoknya dah ini emaknya wah ini saya luah jelek banget udah kayak bidadari eh stak dulu azim bidadari udah kayak tulang ya tulang berenang udah kayak tulang berenang ini ya ini yang saya luah nah ini bagus banget teman-teman nih udah luntur terus muncul luntur-luntur lagi gitu ya kayak gitu teman-teman nah ini dia oke asik ya lihat perkembangan si ikan kita ini ya jadi seninya kalau gue ternak jepang karena memang gue suka ya karena memang gue suka ya kan ya jadi asik aja gitu nah ini dia teman-teman belum ketahuan sih nih gue belum bisa nyimpulin mana yang jantan mana yang betina belum berani ini karena ya biarpun udah bisa sih sebenarnya cuma masih ragu ya nah ini teman-teman proses mutasinya bisa kelihatan ini peralihan nih berarti ini antara base girl dan selo nah ini dia nih antara base girl dan selo oke kalau pengen cepat teman-teman mungkin bisa pakai spirulina ya cuma harga spirulina kan lumayan ya tapi mungkin salah satunya bisa dibantu dengan menggunakan daun ketapang katanya mempercepat ya mempercepat mutasi ya mempercepat perubahan warna ya oke gitu oke semoga sharing-sharing dari saya hasil persilangan antara Nemo Galaxy Jantan dan Nemo Galaxy Betina ini bisa jadi referensi buat teman-teman ini baru umur satu setengah bulan jadi kita belum bisa ngambil kesimpulan apakah dengan menyilangkan jantan betina yang ngeblok-ngeblok anaknya lebih banyak yang base girl atau selo gitu kita lihat seperti apa nanti karena ini baru satu setengah bulan ya kalau udah tiga bulan nanti gue update lagi dua bulan atau tiga bulan deh gitu ini dikit lagi kan 14 hari lagi dua bulan ya oke oke gitu teman-teman semoga bermanfaat ya sharing-sharing gue ini terima kasih yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat menikmati